Untuk unit ini mau dilepas oleh ownernya dengan harga Rp110.000.000 nego sampai jadi dan pajaknya telat bulan. Untuk PKB pertahunnya itu Rp2,5 juta. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Abu Zuber Channel. Kali ini saya akan mereview Nissan Serena varian C24 HWS Auteh tahun 2010. Dan yang membedakan dari yang varian standarnya adalah terdapat pada grill chrome-nya. Yaitu untuk yang di varian HWS Auteh ini, dia sudah disemati chrome 3 palang ya. Dan tidak disemati emblem Nissan-nya. Ada pun yang di varian standarnya disemati emblem Nissan dan di varian bumper-nya ini juga standar untuk yang varian standarnya. Ada pun yang di varian HWS Auteh ini, untuk di bumper-nya ini disemati body kit-nya. Serta juga disemati chrome 3 palang juga ya. 3 bilah palang di bawahnya fog lamp. Untuk headlamp, dia masih menggunakan kristal mutreflektor ya. Belum menggunakan LED. Dan juga ini lampu senjanya ya. Namun sudah diganti oleh honor-nya menjadi LED ya. LED aksesoris. Untuk lampu sennya juga masih menggunakan halogen dengan mica burem ya. Namun yang di headlamp-nya ini mica bening. Serta untuk fog lampnya ini juga masih menggunakan halogen ya. Belum LED. Untuk mesin, dia dibekali 2000 cc dengan output 150 hp dan torsi 200 Nm. Serta konsumsi bebem rata-ratanya itu kisaran 8 km per 1 liter untuk dalam kota. Dan untuk keluar kota itu 10 km per 1 liter. Dengan kapasitas tangkinya 65 liter. 4 silinder ya. Untuk ruang mesinnya sudah dicet begitu pula dengan kap mesinnya dan disemati per dam. Untuk di sisi kanannya ini dia terdapat sand defendernya ya. Dan juga sudah disemati lampu sen pada spionnya. Untuk profil ban depannya. 205 per 55 ring 16 merek GT Radial. Untuk peleknya dia 10 palang dan remnya sudah cakram. Ini bukan aslinya ya. Aslinya dia pelek jari-jari ya. Namun sudah diganti oleh ownernya dengan pelek merek Astrowheels. Sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan interior kabinnya. Untuk buka pintunya dia model tarik ya seperti ini. Dan kuncinya dia seperti ini ya. Sudah disemati alarm. Dan ini ada tombol power sliding door ya. Namun untuk di sisi kiri saja. Nah ini dia tampilan interior kabinnya. Seperti ini ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana di saat sedang kontak on. Ya ini hazardnya otomatis menyala ya. Nah seperti inilah tampilannya di saat sedang kontak on ya. Kita akan lihat dahulu di sisi door trim drivernya ya. Yang disini berbahan fabric ya. Untuk yang bagian atasnya lebih dominan. Namun untuk di sisi bawahnya ini dia masih menggunakan hard plastik ya. Bahan hard plastik. Serta terdapat door pocket ya. Dua level. Ada yang di atas dengan dimensi yang lebih kecil daripada yang di bawah. Serta ada cup holdernya. Dan ini speakernya. Kemudian disini terdapat wood panel ya. Yang dalam satu klasternya ini terdapat power window ya. Ada door lock. Ada window lock ya. Yaitu door lock ini untuk mengunci sentral ya. Jadi semua pintu akan terkunci dan tidak bisa buka kalau belum diizinkan dari tombol tersebut. Begitupun juga dengan window lock. Window lock itu untuk fungsi jendelanya. Dan ini untuk power window nya ya. Dan untuk yang khusus si driver sudah auto ya. Tinggal klik cukup sekali maka dia otomatis akan terbuka. Kemudian untuk di dalam sini dia terdapat electric retract ya. Yaitu untuk melipat kaca spion ya. Kemudian ini juga terdapat electric mirror ya. Untuk mengatur cermin spionnya ya. Kemudian ini juga terdapat power sliding door dari driver depan ya. Jadi fungsinya biar lebih prestis ya. Untuk menjemput penumpang yang berada di sisi kiri ya. Kemudian di bawahnya ini juga tadi terdapat tombol dummy ya. Yaitu ada indikator alarmnya ya. Dan ini juga terdapat tuas penang tarik tangki ya. Jadi kalau buat isi bensin tariknya dari sini. Dan ini untuk buka kap mesinnya dari sebelah sini. Kemudian ini transmisi metik ya. Hanya ada dua pedal saja yaitu pedal gas dan juga pedal rem. Serta yang di ujung itu adalah untuk handbrake nya ya. Atau rem tangannya. Unik ya untuk rem tangannya di pojok sana. Kemudian kita akan dengar bagaimana saat mesinnya di kontak on. Nah, begitulah tampilan mesin desain Serena C24 HWS AUT saat di kontak on ya. Yaitu dia terdapat indikator percepatan ya. Takometernya. Kemudian ini odometernya ya. Dan ini indikator persneling transmisi metik ya. Kemudian ini RPM nya. Indikator suhu. Kemudian indikator bensin. Serta ini ada indikator pintu ya. Untuk merapatkan pintunya. Apabila sudah rapat maka ini akan mati. Dan ini indikator handbrake nya. Atau rem tangannya. Kemudian ini juga terdapat pengaturan lampu ya. Yang sudah terintegrasi dengan fog lamp. Kemudian ini juga ada pengaturan weeper ya. Dan ini transmisi metiknya unik ya. Dia menyatu dengan setir ya. Jadi untuk di bagian tengahnya ini. Benar-benar luas ya. Karena transmisinya ini menyatu dengan setirnya ya. Kemudian setirnya dia 4 palang ya. Dan sudah disemati airbag ya. Serta ini emblem Nissan nya sudah timbul ya. Kemudian. Untuk di bagian tengahnya ini dia terdapat laci penyimpanan tertutup ya. Dan cukup luas. Tadi ini juga terdapat laci penyimpanan ya. Di sisi driver nya. Kemudian ini juga ada pengaturan AC ya. Serta ini ada socket lector ya. Dan ada hazard. Untuk lampu hazard ya. Dan untuk head unitnya ini sudah diganti aftermarket ya. Dengan tipe Android ya. Aslinya dia monitor ya. Kemudian ini di bawah juga terdapat cup holder. Dua buah cup holder ya. Dan ini terdapat asbak. Kemudian ini terdapat pocket ya. Penyimpanan kecil. Dan penyimpanan besarnya di bawah. Luas ya. Ruang penyimpanan ini sangat banyak sekali akomodasinya. Dan ini juga terdapat lagi cup holder sebelah sini. Nah lengkap ya tuh. Ada 4 buah titik. Serta di tengah-tengahnya ini ada meja kecil ya. Kemudian ini tampilan kursi driver depan. Penumpang depan ya. Dengan berbahan kulit. Namun sayangnya untuk door trimnya. Fabric dan hard plastic ya. Kemudian untuk seat beltnya ini. Dia adjustable ya. Kemudian hand gripnya model lentur. Dan sun visernya ini sudah disemati vanity millernya. Namun belum ada lampu ya. Kemudian ini ada lampu baca. Ya. Kiri kanan. Untuk penumpang depan dan sisi drivernya. Serta ini kacanya di net view. Dan untuk sun viser drivernya. Hanya pure card holder saja. Tidak ada vanity millernya. Ini juga terdapat hand grip ya. Di pilar drivernya. Serta yang di pilar B nya. Juga terdapat hand gripnya. Dan ini juga terdapat. Ruang penyimpanan tertutup ya. Dan ini belum soft opening. Sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan. Penumpang baris kedua ya. Nah dia seperti ini. Pintunya kalau yang untuk di sisi kanan dia masih manual vakum ya. Belum power sliding door. Nah ini ada tampilan seperti ini. Captain seat ya. Captain seat. Serta di atas ini terdapat AC double blower ya. Namun masih sentral di depannya. Belum disemati di setiap kisi-kisi sisi kabin atasnya ya. Dan ini juga terdapat meja ya. Di zaman ini sangat mewah sekali nih. Terdapat meja nya. Dan ada cup holder. Enak buat makan. Tadi bawahnya ada seat pocket ya. Dan ini terdapat monitor headrest ya. Dan bawaan dari Nissan nya. Mewah sekali ya. Kemudian untuk di sisi door trim kirinya. Itu dia terdapat power window ya. Kemudian ini untuk door lock nya ya. Dan ini untuk bukanya ya. Buka pintunya model seperti ini. Tarik. Serta di bawahnya terdapat cup holder. Dan door pocket nya ya. Di bawah situ. Dan ini juga ada tombol otomatisnya. Power sliding door nya juga disemati di sisi sini juga ya. Jadi menambahkan kesan mewahnya sekali. Karena seri nya ini termasuk kategori MPV medium ya. Serta ini terdapat lampu baca ya. Dan untuk hand grip penumpang baris kedua dan ketiga ini memanjang hingga belakang ya. Jadi benar-benar mengakomodasi sekali ya. Dan ini untuk tampilan penumpang baris ketiganya ya. Nah ini untuk yang di sisi baris keduanya ini cukup luas ya. Dengan tinggi 176 cm ya. Dan ini kakinya masih bisa selonjoran seperti ini. Sekarang kita akan coba bagaimana di saat kita duduk di bagian belakang. Nah untuk di bagian belakang ini masih cukup luas ya. Masih ya walaupun sudah mentok dikit. Tapi masih nyaman untuk duduk ya. Kemudian untuk di sisi kirinya pada mobil Serena ini yang di baris ketiga. Dia terdapat speaker. Dan ada cup holder ya. Dan juga ada ini juga nih. Pocketnya di bagian sini nih. Penyimpanannya sangat banyak sekali ya. Serta ini ada hoardingnya. Nah ini hoardingnya nih. Dan dia masih menggunakan kaca kayak modelan mobil tahun 90-an ya ke belakang ya. Cuma ini pakai elektrik ya. Jadi dibukanya secara elektrik. Dan untuk seatbeltnya untuk baris kedua dan baris ketiga fix ya modelannya. Dan inilah tampilannya secara overall ya. Di sisi dalamnya. Ya cukup worth it lah untuk kelas mobil keluarga. Sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan belakangnya. Nah dia otomatis langsung rapat sendiri ya. Pada saat kita tutup pintunya. Kemudian untuk rem belakangnya ini dia masih menggunakan tromol ya. Belum cakram. Dan inilah. Untuk stop rem belakangnya. Sudah menggunakan mica bening ya. Jadi menambahkan kesan mewahnya daripada varian standarnya. Untuk kesan mewahnya standarnya masih mica merah. Yaitu dibawahnya juga masih halogen ya. Untuk lampu mundur, lesen, dan juga stop remnya. Kemudian ini juga terdapat rear defogger ya. Serta ada rear spoiler juga ya. Dan ini terdapat kamera mundur dan bawaan asli dari serenanya ya. Dicowak ya. Ini spoilernya. Nah ini emblem nisannya ya. Timbul. Serta ini tampilan kapasitas bagasinya. Nah dia seperti ini. Nah ini dia tampilan bagasinya di saat baris ketiganya tegak ya. Cukup luas ini ya. Ini saya duduk sini juga masih ada space ya. Luas sekali. Dan ini juga terdapat beberapa akomodasi penyimpanan terbuka ya. Sangat mewah sekali ya. Serta ini juga terdapat pengait ya. Karena ini dia kelipatan, lipat ke samping ya. Untuk kalau mau diperluas lagi duduknya. Nah seperti ini. Serta ini juga terdapat lampu ya. Di sebelah sininya ini nah. Terdapat lampu. Dan ada tali untuk menarik menutup kembali bagasi belakangnya. Dan ini emblem HWS-nya. High white star dengan tipe Auteh ya. Varian tertinggi di Nissan Serena-nya. Dan inilah tampilannya secara overall ya. Masih worth it lah untuk di tahun segini memiliki Nissan Serena HWS Auteh ya. Karena nyaman untuk dibawa pergi. Ya untuk bawa keluarga. Apalagi bentar lagi mau mudik ya. Ini sangat bagus sekali. Oke sekian mengenai review Nissan Serena C24 HWS Auteh tahun 2010. Syukran Barakalavikum sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih.